bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sahabat guru PAI mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI baik bapak ibu guru PAI semuanya yang dirahmati Allah SWT kali ini channel sahabat guru PAI akan memberikan news update tentang pelaksanaan prites PPG PAI tahun 2022 ada beberapa hal yang perlu bapak dan ibu guru PAI ingat kembali tentang pelaksanaan prites PPG PAI tahun 2022 yang pertama dalam dua hari ke depan bapak ibu harus sudah mengunduh dan menginstal aplikasi SEB yang terdapat di web seleksi ppg.kemenag.go.id yang kedua bapak ibu harus membaca dan mempelajari serta mempraktekan panduan ujian panduan install aplikasi SEB sampai benar-benar sukses yang ketiga bapak ibu harus mengisi kuesioner hari ini sebelum pukul 23.59 selanjutnya foto di akun siaga bapak ibu untuk cetak kartu diperbolehkan menggunakan baju bebas namun tetap sopan yang kelima info-info lainnya bisa dibaca di web http seleksi ppg.kemenag.go.id termasuk pedoman untuk instalasi selanjutnya jika foto tidak muncul di akun maka bapak ibu tidak dapat diganti lagi kemudian untuk fakta integritas titik mangsanya disesuaikan dengan jadwal masing-masing kemudian fakta integritas dicetak dulu lalu ditanda tangan dibasah dan disken kemudian dikirim pada hari H ke pengawas tanpa materai selanjutnya jika foto tidak muncul bisa coba dicetak ulang di kartunya kemudian yang selanjutnya diperbolehkan saat live nanti jika handphone yang digunakan berbeda antara yang digunakan dengan yang ada di grup BWA nilai ambang batas kewenangannya ada di panitia nasional jadi kita tidak bisa merubah berapa nilai ambang batasnya selanjutnya kami sarankan browser defaultnya adalah menggunakan Google Chrome kemudian untuk masuk ke sistem SEB ada password tertentu yang harus di input detailnya bisa dibaca di panduan kemudian di fakta integritas terdapat kolom nomor ujian dan ini diisi dengan nomor akun siaga Bapak Ibu masing-masing selanjutnya nomor peserta adalah nomor akun siaga yang tertera di kartu atau username nah itu Bapak Ibu semua yang perlu Bapak Ibu ingat kembali kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pertama tentang panduan instalasi aplikasi seleksi Bapak Ibu bisa melihatnya di web berikut ini nanti kami akan mencantumkannya di kolom deskripsi pertanyaan berikutnya bagaimana unduh atau download aplikasi instalasi aplikasi seleksi Bapak Ibu untuk yang memiliki laptop operating system Windows bisa mendownload di web berikut ini kami akan cantumkan di kolom deskripsi kemudian Bapak Ibu yang memiliki laptop Mac dapat mengunduhnya pada web berikut ini kemudian jika sudah di install tahapan selanjutnya apa ya untuk unduh dan buka setting SEB nya berikut web seleksinya kami akan mencantumkan di kolom deskripsi apa password untuk masuk aplikasi ketik seleksi kapan waktu seleksinya yang pertama waktu untuk uji coba sesuai sesi seleksi masing-masing yaitu tanggal uji coba 10 dan 11 Mei untuk waktu seleksi sesuai dengan yang tertera pada kartu tes kapan aplikasi SEB harus sudah terinstall pada laptop aplikasi SEB terinstall maksimal tanggal 9 Mei 2022 sebelum pelaksanaan uji coba pre-test apakah wajib mengikuti uji coba kita sangat sarankan untuk mengikuti uji coba agar kita tahu apakah perangkat kita sudah siap digunakan atau belum ketika pelaksanaan seleksi bagaimana username dan password untuk seleksi username dan password tertera pada kartu tes aplikasi seleksi harus tersambung koreksi internet ya tentu saja pastikan memiliki koneksi internet yang stabil kami sarankan bapak ibu menggunakan untuk kuota hp karena dengan menggunakan baterai ketika terjadi mati lampu bapak ibu masih bisa mengikuti pelaksanaan pre-test ppg bagaimana perangkat yang harus digunakan saat pre-test laptop yang terinstall aplikasi seb dan handphone yang terinstall aplikasi zoom jadi bapak ibu harus memiliki dua gadget ini minimal apakah satu perangkat laptop bisa digunakan lebih dari seorang peserta pre-test jawabannya satu perangkat hanya bisa digunakan oleh satu akun siaga peserta pre-test bagaimana jika terjadi perbedaan sesi pada kartu peserta yang sudah dicetak dan tampilan pada akun siaga bapak ibu bisa mencetak kembali kartu peserta pada akun siaga untuk sesi yang terupdate apakah foto dalam kartu peserta pre-test bisa diupdate jawabannya bisa hanya menunggu verifikasi dan validasi oleh admin pada hari kerja kemudian cetak kembali kartu peserta antara tanggal 10 atau 11 Mei 2022 terima kasih itu saja bapak ibu guru semuanya untuk news update pelaksanaan pre-test PPG-PAI tahun 2022 kami berdoa supaya bapak ibu guru semuanya lulus dalam pelaksanaan pre-test PPG-PAI tahun 2022 ini dengan nilai yang terbaik terima kasih atas perhatiannya mohon maaf jika ada kesalahan terakhir jangan lupa bentuk like dan subscribe video ini kemudian bagikan kepada teman-teman yang lain bilahi taufiq wal-hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati